Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi hobiku Kali ini saya akan membagikan pola cimi si anjing kecil seperti ini Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk memberi tahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang poli cherry merek lemon 3 warna Kemudian saya menggunakan jarum dan benang sebagai pengganti penanda Lalu untuk hook saya menggunakan ukuran nomor 4 Nah pertama saya akan membuat bagian kepalanya dulu Gunakan benang warna putih Awalan magic ring 6 SC di ring 2 3 5 5 6 6 Rapatkan Beri penanda Beri penanda di SC terakhir Kita mengerjakan langsung tanpa slip stitch Lingkaran berikutnya Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 2 SC hingga ke penanda Setiap lubang dengan 2 SC hingga ke penanda atau disebut dengan increase SC Terakhir Terakhir di penanda Pindahkan penanda Pindahkan penandanya Baris pelingkaran berikutnya isi 1 SC Increase SC Increase SC 1 SC Kemudian di lubang berikutnya isi 2 SC Ulangi polanya hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 1 SC 2 SC Ulangi Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya Lingkaran berikutnya 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 2 SC Ulangi polanya Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Pindahkan penandanya Pindahkan penandanya Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC Inggris SC atau 2 SC Ulangi polanya Terakhir di penanda Terakhir di penanda Terakhir di penanda Kali ini saya akan mengganti benangnya Dengan warna kuning Jadi saya akan sisipkan Di SC terakhir Yang di tempat penanda Yang warna putih Sudah bisa diputuskan ya Letakkan kembali penandanya Di tempat yang warna putih Lingkaran berikutnya 1 SC nya 5 kali 1 2 3 4 5 Kemudian 2 SC Di lubang berikutnya Ulangi polanya Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 6 kali 1 2 3 4 5 6 Kemudian 2 SC Di lubang berikutnya Ulangi polanya Terakhir di penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Nah setelah ini Saya akan memulai Membuatnya Menyamping Jadi isi masing-masing Lubang dengan 1 SC Buat total 6 baris Jadi buat 6 baris SC berkeliling Nah ini sudah selesai 6 baris SC berkeliling Selanjutnya Kita akan mulai Mengecilkan Bulatan ini Hingga tertutup Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 6 kali 1 2 3 4 5 6 Kemudian Decrease SC 2 SC Dijadikan 1 Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 5 kali 1 2 3 4 5 Kemudian Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 4 kali 1 2 3 4 Kemudian Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya Lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali 1 2 3 Kemudian Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Nah setelah ini Saya akan mengisi Bagian dalam Kepalanya Dengan dakron dulu Isi secukupnya Saja dulu ya Nah seperti ini Kemudian Kemudian kita akan lanjut Merajutnya Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali 1 2 Kemudian Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Terakhir di penanda Letakkan kembali penandanya Nah selanjutnya Lingkaran berikutnya 1 SC Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Nah seperti ini Saya akan merapatkan Bagian Kepalanya Jadi kita Tambah kembali Dengan dakron Nah usahakan Bagian yang bawah ini Penuh dengan Dakron Agar bentuknya Tidak terlalu bulat Rapatkan di bagian yang bawah Seperti ini Nah ini Bentuknya sudah tidak terlalu bulat Jadi jangan terlalu bulat Yang bawahnya ini Penuhkan saja Dipadatkan dengan dakron Agar dia sedikit Seperti bersegi Nah seperti ini hasilnya Karena ini nanti Yang dekat dengan Bagian leher Oke selanjutnya Kita akan kembali Menutup bagian Kepalanya ini Kali ini Lingkaran terakhir Kita akan Mendekris Sebanyak 6 kali Buat Decrease SC 6 kali Decrease Terakhir Satu rantai Nah putuskan benangnya Nah jadinya seperti ini Agak ditekuk-tekuk Agar dia berbentuk Sedikit segitiga ya Selanjutnya Kita akan membuat Bagian telinga Gunakan benang warna hitam Awalan magic ring 6 SC di ring 2 3 4 5 6 Tarik Beri penanda Di SC terakhir Lingkaran selanjutnya Increase SC Setiap lubang Isi dengan 2 SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran selanjutnya Buat Isi masing-masing lubang Dengan 1 SC Buat 7 baris 7 baris SC berkeliling Ini sudah selesai Ini sudah selesai Total 7 baris Lingkaran selanjutnya 1 SC Decrease SC Ulangi polanya Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya Isi masing-masing lubang Dengan 1 SC Buat 3 baris SC Nah ini sudah selesai Nah ini sudah selesai 3 baris SC Selanjutnya Kita akan menutup Bagian ini Dengan cara Menggabungkan Sisi Belakang dan depan Dengan SC Tekuk dengan rapi Kita masukkan dulu Benangnya Di SC selanjutnya Kemudian belokkan Ke bagian belakang Dari hook Buat SC hingga tertutup Ini Kira-kira 3 atau 4 kali SC Hingga telinganya Bagian atas ini Tertutup Jadi ini Tidak diisi Dengan dakron ya Nah sudah selesai Seperti ini Selanjutnya Kita akan membuat Bagian badan Gunakan benang warna kuning Buat awalan magic ring 8 SC di ring 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarik Beri penanda Di SC terakhir Lingkaran selanjutnya Isi masing-masing Lubang Dengan 2 SC Ulangi polanya Hingga Ke penanda Terakhir Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 2 SC 2 SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Pindahkan penanda Pindahkan penandanya Selanjutnya Buat 1 lubang Isi 1 SC Buat 7 baris SC Nah ini sudah selesai 5 baris SC Selanjutnya Kita akan Mulai mengecilkan Bagian atasnya Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 1 SC Decrease SC Ulangi polanya Hingga ke akhir putaran Terakhir di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya Buat 1 SC 1 lubang Buat 3 putaran Atau 3 baris SC Berkeliling Nah ini sudah selesai 3 baris SC Berkeliling Jadi bagian badannya Ini sudah selesai Oke terakhir Slip stitch 2 kali Putuskan benangnya Selanjutnya Kita akan membuat Bagian kaki Masih dengan warna kuning Awalan magic ring 6 SC D ring 1 2 3 4 5 6 Rapatkan Beri penanda Di SC Terakhir Lingkaran berikutnya Isi masing-masing Bebang Dengan 2 SC Terakhir Di penanda Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya Isi masing-masing Lubang Dengan 1 SC Buat 4 baris Nah ini sudah selesai 4 baris SC Selanjutnya Slip stitch 2 kali Putuskan benangnya Nah untuk pengerjaan berikutnya Kita akan membuat tangan Gunakan benang warna putih Awalan magic ring 6 SC Di ring 1 2 3 4 5 6 Rapatkan Beri penanda Di SC Terakhir Lingkaran berikutnya Isi masing-masing Lubang Dengan 2 SC Terakhir Di penanda Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Buat SC berkeliling 1 lubang 1 SC Terakhir Di penanda Ganti benangnya Ke warna kuning Di SC terakhir Lingkaran berikutnya Isi masing-masing Lubang Dengan 1 SC Buat 3 baris Nah ini sudah selesai 3 baris SC Berkeliling Selanjutnya Kita akan Kecilkan 1 SC Decrease SC Ulangi polanya Terakhir Di penanda Letakkan kembali Penandanya Lingkaran berikutnya Isi masing-masing Isi masing-masing Lubang dengan 1 SC Buat 2 baris Nah ini sudah selesai 2 baris SC Sudah selesai bagian tangannya Slip stitch 2 kali Kemudian Putuskan benangnya Nah ini semua Nah ini semua yang sudah Dirajut tadi Kepala Badan Tangan Kaki Dan Telinga Sekarang kita akan Gabungkan Untuk bagian Badan Kita isi Dakeron dulu Sedikit Nah kita bagian yang Petak Belakang Slip stitch Nah posisikan dengan Benar Bisa ditahan dengan Jarum bentul Baru kemudian Dijahit Nanti diisi lagi Dengan dakeron Sebelum dijahit Selesai Agar lebih padat Nah diisi lagi ya Dengan dakeron Dipadatkan Bagian badannya Ini Nah selesaikan Bagian menjahitnya Hingga tertutup Terima kasih telah menonton Nah untuk selanjutnya Bagian kaki Bagian yang berslip stitch Letakkan di bagian belakang Bagian kaki ini Nanti dijahit Dan diisi Dakeron Lalu untuk bagian Tangan Tidak usah Diisi Dakeron Dan ini bagian telinga Dan ini bagian telinga Letakkan seperti ini Jahit saja bagian atasnya ya Nah seperti ini ya Selanjutnya 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 nanti Penyelesaian Untuk bagian mata Nah ini sudah selesai Sudah saya jahit semua Dan saya sudah beri mata dan hidung Nah untuk bagian mulut Saya menggunakan Benang warna merah jambu Kemudian saya jahitkan Dengan benang jahit Semoga video saya kali ini Mudah untuk diikuti Terima kasih buat yang sudah menonton Dan sampai jumpa Di uploadan video terbaru Berikutnya